Di video kita kali ini, gue akan kasih tau kalian beberapa barang yang mungkin akan naik ke depannya ya teman-teman Jadi gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Steven Ten di game Grotopia Di video Grotopia kita kali ini, seperti ada di judul dan di thumbnail video ini teman-teman Gue akan membahas mengenai barang-barang apa aja sih yang bagus untuk diinvest ya guys ya Jadi barang-barang tersebut ntar mungkin bakal naik ya menurut gue pribadi nih Ntar bakal gue jelasin juga kenapa gue pilih barang tersebut Dan gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Sebelum kita masuk ke videonya, disini gue mau kasih tau ke kalian Kalau misalnya gue itu udah pernah buat ya mengenai video barang apa aja sih yang bagus untuk diinvest ya guys ya Dan itu videonya gue buat tahun lalu dan terbukti guys ya banyak banget barang yang gue sebutin Itu barangnya itu naik semua teman-teman ya naik Dan bahkan sampai ada yang puluhan DL naiknya dan lain sebagainya Kalian bisa tonton aja videonya kalau kalian gak percaya Linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah teman-teman Dan satu hal lagi yang harus gue kasih tau ke kalian Jadi nanti barang-barang yang gue sebutkan ini hanya prediksi gue yang bakal naik teman-teman ya Kedepannya Jadi kalau misalnya kalian kayak kurang setuju itu hak kalian Dan saran gue guys ya kalau misalnya gue udah sebutin barang-barang tersebut Berserta alasannya guys ya sama alasannya nanti Kalau misalnya kalian setuju dengan alasan gue dan kalian pengen beli ya silahkan Tapi disini gue gak ada memaksa kalian untuk membeli Dan kalian jangan ikutin omongan gue terus kalian beli kayak gitu Jangan kayak gitu guys ya Jadi ya kalau misalnya kalian setuju Terus kalian juga sepakat dengan apa yang gue sampaikan nanti dengan alasannya Kalian bisa langsung beli kalau misalnya kalian mau gitu guys ya Jadi ini mungkin videonya bisa jadi pertimbangan kalian Buat kalian yang dealnya itu nganggur dan kalian pengen invest barang-barang nanti guys Oke gak usah lama-lama lagi kita akan langsung aja masuk ke barang yang pertama Disini gue akan membahas mengenai barang IOTEM guys Jadi barang IOTEM apa aja sih yang bakal naik Nah disini kenapa gue bahas IOTEM juga guys ya Karena barang IOTEM itu termasuk barang yang limited guys ya Karena dijual hanya dalam satu bulan doang teman-teman gitu Jadi kalau misalnya satu bulan tuh udah lewat ya orang-orang tuh udah pada gak bisa beli lagi Nah disini kita flashback guys ya Di tahun 2018 dikeluarkan bulan Januari itu Rayman Fist teman-teman Nah dulu harga Rayman Fist itu cuma 200 ribu Gems teman-teman ya 200 ribu Gems tuang teman-teman Dan sekarang itu harganya udah sekitar berbegel-begel guys Kalian bisa cek aja di buy Rayman Dan menurut gue pribadi Rayman ini bakal terus naik Kenapa sih bang bakal terus naik? Karena yang pertama guys ya faktornya Dia itu mempermudah player banget teman-teman ya Jadi barang yang mempermudah player dan kedua limited Pasti bakal naik menurut gue teman-teman kayak gitu ya Dan terbukti teman-teman ya Rayman itu sempet gue bahas juga di tahun lalu Dan ini harganya bener-bener udah naik ya sih Bahkan udah sekitar berbegel-begel guys ya naiknya Dan menurut gue pribadi Rayman ini kan juga mempercepat player ya Untuk nge-farming atau nge-break teman-teman gitu Jadi menurut gue pribadi Rayman Fish Gerepannya mungkin bakal terus naik Asal guys ya Kecuali kalo misalnya Ubisoft Gak mengeluarkan barang yang mirip Rayman guys ya Takutnya dia mengeluarkan barang yang mirip Rayman ya Yang mempermudah player juga Menurut gue itu bakal menyinggol harga Rayman sih Mungkin kalo misalnya ada barang yang mirip-mirip kayak Rayman gitu guys ya Contoh yang mirip-mirip kayak gimana bang? Nah contoh kayak McPlane nih guys nih Kan sekarang McPlane tuh ada barang yang mirip kayak dia tuh Kayak contoh Gaya dan UT Walaupun dia gak ada remote gitu guys ya Tapi kan mirip-mirip Nah menurut gue pribadi McPlane nih bakal terus naik juga ya teman-teman ya Walaupun tetep udah ada Gaya dan UT Dia bakal terus naik Karena dia itu punya fungsi remote Sama kapasitasnya bagus banget teman-teman ya 5000 guys ya Sedangkan kalo Gaya dan UT kan cuma 1500 gitu Jadi ini McPlane bakal naik juga Karena ya seperti tadi gue bilang Barang yang mempermudah player Sama Limited yang kedua guys ya Itu pasti bakal naik teman-teman Menurut gue pribadi ya gitu Dan barang selanjutnya ada apa lagi bang? Selain McPlane dan Rayman Nah selanjutnya ada Growth Can guys ya Growth Can ini juga menurut gue bakal naik Karena ini mempermudah player juga Dan juga Limited guys ya Udah gak bisa dibeli lagi pake Gems Cuma bisa dibeli ke orang-orang Player growth topnya gitu teman-teman Sekarang ini gue sudah ada di World by Empat Letter Nah disini menurut gue ya guys ya World by Empat Letter Adalah world yang bagus untuk Di-invest guys ke depannya Karena kita bisa lihat guys ya Dulu pas beberapa tahun yang lalu guys ya Gue jual world 3 letter gue Masih kayak sekitar 20 DLan Dan sekarang world 3 letter tuh Rata-rata udah 50 DL ke atas guys ya Bahkan udah sampe ada yang jual Satu BGLan Dan disini world part letter menurut gue Juga mungkin ke depannya Bakal kayak gitu juga Pelan-pelan tapi guys ya Gak bakal bisa langsung kayak kenceng gitu Naik gak bakal bisa kayak gitu teman-teman Tapi bakal pelan-pelan Dan menurut gue pribadi Gak ada salahnya juga Kalian membeli world part letter Karena sekarang menurut gue Harga 4 letter juga masih murah ya teman-teman ya Dan world-world yang kayak Hurufnya sedikit gitu guys ya Pasti bakal mempermudah kalian Mempromosikan Barang yang kalian jual juga teman-teman kayak gitu Jadi kalian bisa langsung aja Cari juga world part letter kalian Sebelum harganya Naik-naik-naik terus teman-teman kayak gitu ya Jadi menurut gue barang yang bagus Atau ya ini bukan barang sih World itu bagus guys ya Untuk diinvestasi World yang 4 letter ya teman-teman Cari yang non-number Biar lebih mudah juga teman-teman ya Jadi lebih bagus yang non-number gitu teman-teman Dan kalian bisa langsung aja beli Di world by 4 letter Worldnya atau gak Kalian cari di Ihemo teman-teman Dan ini adalah barang yang terakhir Yaitu barang ini Namanya Phoenix Item guys Nah Phoenix Item ini Hanya muncul ya guys ya Barang-barang tersebut ya Barang-barang baru Phoenix ini Muncul hanya di event summer guys ya Jadi disini bisa kita lihat nih Tadi gue agak kaget dikit guys ya Ternyata Phoenix Crown nih ya Harganya udah 155 DLan Dulu tuh gue punya Dan gue beli cuma sekitar berapa DL doang guys ya Kalau gak salah sekitar 20 DLan Gue lupa berapa Karena udah lama banget teman-teman Dan menurut gue pribadi Barang Phoenix ini bakal terus naik Kenapa sih bakal terus naik? Karena yang pertama guys ya Phoenix-Phoenix Item ini Hanya ada 500 di Gorotopia Yang dimana itu dikit banget guys ya Player Gorotopia udah ada ribuan gitu guys Tiap hari online ya Dan cuma ada 500 Orang yang punya Itu menurut gue Pasti bakal selalu naik guys Karena Menurut gue pribadi Phoenix Item Walaupun hanya item yang kayak Hanya untuk gaya-gaya gitu guys ya Tapi Ya pasti menurut gue Bakal banyak orang yang Pengen gak sih Punya item limited gitu guys ya Menurut gue sih Pasti bakal banyak banget Dan Ini udah menjadi tradisi Dari tahun ke tahun sih guys ya Yang dimana Phoenix Item ini selalu naik Walaupun pelan-pelan naiknya guys ya Jadi ya Kalian pasti Kalo misalnya kalian ngikutin Permainan Gorotopia Ya dari tahun ke tahun Pasti kalian tau juga Kalo Phoenix Item ini Bakal selalu naik Walaupun naiknya itu pelan-pelan gitu Teman-teman Dan Ini layak banget teman-teman Tapi yang layak itu adalah Barang Phoenix yang nanti Baru akan muncul guys ya Karena itu pasti bakal harganya Dikit kecil gitu guys ya Harganya dikit kecil gitu Kalo misalnya kalian nanti Pas event summer Muncul Kalian bisa langsung aja beli Dan kalian invest Kalo misalnya kalian mau guys ya Karena itu adalah barang yang limited Hanya ada 500 di Gorotopia Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Tadi gue sudah merekomendasikan kalian ya Beberapa barang yang menurut gue Bagus untuk diinvestasikan Disini kalian punya hak kalian masing-masing Untuk menentukan guys ya Kalian pengen invest atau enggak Disini gue gak memaksa kalian Video ini bertujuan untuk Biar kalian tuh sebagai bahan pertimbangan kalian lah Untuk kalian investasiin barang-barang Yang tadi gue sebutin gitu Kalau misalnya kalian lagi bingung-bingung Mungkin kalian bisa mempertimbangkan Barang-barang yang tadi gue sebutin Sama alasan-alasan yang tadi gue kasih gitu Oke cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Jangan lupa dipecat dulu Tombol like, subscribe, dan share Dan sampai jumpa lagi Di next video Bye-bye Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share